bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wala'ali sayyidina muhammad Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan keberkahan buat kita semua dan kita bersyukur atas itu termasuk berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua yang belum hadir semoga dimudahkan urusannya yang kurang sehat semoga diangkat penyakitnya ya terima kasih sudah hadir kembali ada Nisrina, ada Shirley, ada Tiara absen dulu ya mohon diaktifkan dulu kameranya ada Anya, ada Vina, ada Arfi ya kita foto dulu, absen itu pak, saat bisa dia siap kita nunggu Vina ya Vina keluar berarti sudah bisa mewakili yang lain juga sama ya jadi sekali lagi timeline kita ternyata bergeser ya jadi mohon maaf sebelumnya saya menginfokan kita masih ada 4 kali pertemuan ternyata US nya itu minggu depan ya sudah mulai di hari Senin ya jadi sepertinya akan diakhiri minggu ini jadi review kita tentang materi US akan selesai di minggu ini ya semoga kalian dimudahkan proses belajarnya dimudahkan selama ujiannya internetnya lancar ya oke untuk agenda kita hari ini ya masih mereview kembali topik-topik sebelumnya mungkin nanti kita akan bekerja dalam grup ya tapi tidak saat ini mungkin pertemuan terakhir ya kita ada pertemuan lagi di hari Jumat ya saya yakin persiapan kamu sudah sangat-sangat baik ya oke kita lanjut saja ya ya nah sekali lagi materi mengenai US nanti sudah saya coba share disini ya ya di beranda ya topiknya ini ada dua latihan latihan satu dan latihan dua kira-kira coverage soalnya ya seperti ini ya ini latihan satu yang kemarin dan sudah pernah kita bahas nah ini soal-soalnya ya cukup bervariasi kemudian latihan latihan duanya oh ini mouse-nya tidak bergerak nah latihan duanya ya sudah ada disini kira-kira materi-materinya itu oke sampai disini Vina apakah ada yang ingin disampaikan ini apa lanjut-lanjut oh lanjut ya oke jadi sekali lagi terima kasih atas saran dan masukannya ya terutama dalam hal bagaimana kita berinteraksi bagaimana kita belajar bagaimana kalian merespon terhadap tugas-tugas yang diberikan ya banyak sekali masukan banyak sekali saran dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya saya yakin tidak jauh berbeda diantara setiap mapel ya diantara setiap mata pelajaran semua punya tantangan tersendiri semua punya cirika sendiri ya tentunya dari setiap topik yang kalian telah pelajari ya mungkin di masa pandemi ini sebagian hanya diberikan materi esensial saja ya sebenarnya dari semua materi yang diberikan juga bukan hal-hal yang baru gitu ya jadi kalian bisa mempelajarinya dari buku usahakan kalian bisa mempelajarinya lebih dulu bisa juga mencari di internet ya kan kemudian kalian tulis ulang kalian catat ulang nah poin-poinnya ada di mana seperti itu ya kemudian tentu ini adalah sebuah pengalaman yang baru ya dimana kita belajar mungkin sampai di akhir kelas 3 jadi kita masih belajar secara daring ya gitu walaupun ini bukan pertama kalinya yang ada di dunia ya tentu banyak pola-pola belajar online ya baik itu di universitas baik itu hanya sekedar kursus atau workshop ya atau bahkan saya yakin kalian pun banyak mempelajari sumber-sumber lain mungkin tidak hanya sekedar materi pelajaran mungkin informasi lain yang ingin kalian cari mulai dari apa portal berbagi video kemudian berbagi gambar atau mungkin topik-topik lain gitu ya saya yakin banyak hal yang bisa dipelajari dari sana gitu kita pun di tahun 80-an ya di Indonesia itu pernah mengalami juga walaupun apa bukan menggunakan pola belajar yang berbeda tetapi vakum selama satu semester ya sebelumnya kita memulai tahun ajaran itu di bulan Januari diakhiri bulan Desember ya jadi Desember itu kenaikan kelas tetapi pada akhirnya mundur ya mundur kenapa gitu pak ya kenapa tiba-tiba mundur nah mundur pertama bertepatan ada libur romadon idul fitri banyak libur-libur lain sampai mundur satu semester gitu ya bayangkan kalau kalian mundur satu semester lulus-lulusan tidak di Juni tetapi di Desember gitu omong nah gitu jadi saat itu vakum itu di tahun 80-an kamu bisa tanya orang tua kamu ya itu mundur ya banyak hal terkait mundurnya tahun ajaran gitu ya mulai dari apa ada yang beralasan kalau sekolah di luar negeri itu mulainya sekitar di Agustus ya September jadi rangenya itu cukup jauh gitu ya ada juga yang mengaitkannya dengan terlalu banyak yang libur sehingga benar-benar libur selama satu semester ya jadi saat itu menyelesaikan SMA jadi bertambah tidak 3 tahun tetapi 3,5 tahun ya kalau sekarang enggak bukan lebih lama tetapi ada juga yang menyelesaikannya dengan 2 tahun ya 2 tahun kemudian diadaptasi lagi sebaiknya dimaksimalkan gitu waktu belajar termasuk nanti kalian kuliah ya kalian kuliah itu bisa jadi waktunya singkat ada yang 3 tahun ya tapi ada juga nanti jangan kaget ada juga yang lama biasanya kalau di PTN dibatasi sampai 6 tahun ya tinggal kalian pilih yang mana Jeher apakah ada suaranya ada pak rencana kuliah dimana Jeher di Brunei oh di Brunei kalau di Brunei berapa tahun Jeher kira-kira berapa tahun 2-2 wasya Allah 2 tahun apa 2-2 2 tahun pak oke 2 tahun 2 tahun berarti diploma ya tetap tetap ini pak 1 oh gitu pertimbangannya apa bohong-bohong ya amin anggota kerajaan saya pak oh ya amin ya Allah gitu mudah-mudahan dikabulkan amin ya gitu oke berikutnya ada siapa disini Anya apakah ada suaranya Anya ada pak ya apakah ada pertanyaan sejauh ini tidak oke saya itu sampai kehabisan materi loh mau ngajarin apa lagi gitu muter-muter bolak-balik bolak-balik gitu kan dari mulai apa materi awal misalkan nih yang awalnya mana emang bapak gak buat kumpulan soal itu pak nah ini dia kumpulan soalnya saya taruh disini pak kisi-kisi us us apa pak nah ini kisi-kisinya ini kisi-kisi ini kisi-kisi ini tuh nah ini semua nah inilah kumpulan soal-soalnya gitu dari nomor 1 sampai terakhir jadi nanti 45 nomor ya 45 nomor gitu jadi 45 nomor ini itu sudah termasuk kisi-kisi gitu sebelumnya pernah juga saya buatkan kumpulan soal kemudian ada rumus-rumus ya rumus-rumus tetapi tidak termanfaatkan juga gitu tidak termanfaatkan juga ya mungkin nanti akan saya coba share lah di pertemuan berikutnya tentang variasi-variasi soal ya karena kita pun harus menyiapkan juga variasi-variasi soalnya seperti apa ya oke ya bentar saya coba share dulu oke jadi materi nanti bisa dipelajari dari sini ini kan foto kita mana Pak foto angkatan saya Pak ya belum ada kamu nya gak ada yang nge-share ya nanti saya tunggu lah mungkin jeher nanti mengkoordinir ada foto di mana atau yang bisa kita share di mana gitu nanti saya taruh di sini saya ada fotonya jeher doang nanti anak-anak yang lain protes ya di sini nih saya mau share nanti ya oke silahkan yang lain apakah ada pertanyaan semoga tidak ada kendala ya terkait dengan materi di fisika ya oke oke sebentar ini oke kita bahas beberapa saja ya ya berikutnya tentang latihan tiga ya latihan tiga jadi misalkan kita mulai dari awal lagi yaitu tentang pengukuran ya pengukuran misalkan kalau sebelumnya kita sudah mengenal pengukuran dengan jangka sorong kemudian menggunakan neraca pegas juga ya kita akan lihat variasinya ini ada di mana kalian belum pernah lihat ini jangka sorong ya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ya mungkin saja yang keluar itu mikrometer. Ini namanya mikrometer skrup. Bacanya bagaimana? Bagaimana Nis bacanya nih? Begitu. Oh iya. Begitu. Itu 2, Mantap. Sudah ketahuan 2. Ini 1. Ini 2. Iya. Ingat disini ada yang bawah ya. Kalau yang bawah ini berarti 0,5. Berarti 1,5. Disini berarti 2,5 ya? Iya. Maka tuliskan yang terdekat. Jadi yang terdekat 2,5. Berarti itu 2,25. Nah ini 2,5. Eh. Oh iya 2,5. 2,5. Gitu. 1. Jadi kalau yang ada di bawah ini sebenarnya setengah-setengah. Daripada nanti bingung. Misalkan kenapa jadi 2,25 ya? Ini saya hilangkan saja. Jadi kalau nanti yang terdekat sisi bawah maka dia menjadi 2,5. Gitu ya? Iya. Nah kemudian kamu lihat ini adalah skala nomius. Nah ini ada garis horizontal. Cari yang segaris. Nah ini berapa nih? 13. 10, 11, 12, 13. Maka ditambahkan disini 0,13. Kalau ditambah jadi berapa? 2,63. Oke. 2,63. Nah ini adalah bagaimana kita mengukur dengan mikrometer. Jadi ini perlu diingat. Bisa saja. Selain jangka sorong. Kemungkinannya mikrometer. Ya. Sudah. Sudah. Nanti satuannya kalau mikrometer berarti dia dalam milimeter. Ya. Milimeter. Tetapi kalau jangka sorong. Jangka sorong. Itu dalam sentimeter. Dalam sentimeter. Dalam sentimeter. Oke. Silakan yang lain. Apakah ada pertanyaan? Nah ini terkait dengan kilometer. Berikutnya. Nanti bisa macem-macem ya. Jadi yang di kemungkinannya. Oke. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak Pak. Oke. Berikutnya ada. Mungkin kalau kemarin jangka sorong. Saya yakin udah bisa ya. Kemudian. Nah. Yang nomor dua misalkan dengan neraca nih. Ya. Nah neraca. Berikutnya ada. Sakif. Sakif. Apakah ada suaranya? Iya Pak. Ya. Silakan dibantu dibaca Sakif. Perhatikan hasil timbangan dengan neraca O-House 3 lengan seperti yang berikut. Nah yang ditimbang adalah. Nah. Kalau kayak gini gimana nih Sakif? Ini angkanya berapa Sakif? 300 Pak. 300. Ini berapa? 40. Ini berapa nih? 8. 8. Tambahin. 348. Oke. 8. 8. Gitu. Ya. Ini pernah nih beberapa tahun keluar seperti ini. Tapi mungkin terlalu mudah kali ya. Buat kamu nih. Ya semoga apapun bentuknya kalian bisa menyelesaikannya dengan sangat baik lah. Sakif masih ada forum belajar kan? Gak apa Pak. Masih ada forum belajar? Kamu ikut forum gak? Forum belajar? Forum belajar apa Pak? Ya buat diskusi. Misalkan di Kaskus. Facebook. Gitu. Kamu bikin dong Sakif. Forum belajar. Sukses US dan SBMPTN. Iya Pak. Nanti Pak. Ya. Oke. Seperti itu. Ya. Oke silahkan yang lain bila ada pertanyaan. Kameranya bagus nih masalahnya nih. Oke. Ya sama-sama. Jagat. Apakah ada suaranya Jagat? Jagat kedengeran gak nih? Arfi. Apakah ada suaranya Arfi? Ada Pak. Ada? Ada. Oke. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Tidak Pak. Oke. Terima kasih Arfi. Oke. Berikutnya. Kita lihat. Oke. Jadi ini baru satu konsep ya. Jadi variasinya bisa macem-macem. Oke. Jadi itu ada. Apa? Mikrometer. Kemudian ada neraca juga. Oke. Yang berikutnya. Nah bisa jadi modelnya kadang suka tidak terduga ya. Oke. Satu lagi deh. Terkait pengukuran satu lagi. Nah ini bisa juga nih kayak gini. Ini harusnya tidak ada nih. Hmm. Bentar ya. Siapa di sini. Berikut ada Yosio. Yosio. Apakah ada suaranya? Tidak Pak. Ya. Silakan Yosio dibaca soalnya. Hafiz mengukur panjang dan lebar plat logam menggunakan penggaris. Plat logam memiliki luas. Nah luasnya berapa nih? Ya. Walaupun biasanya berkaitan dengan angka penting. Jadi kita tidak perlu menghitung. Tapi bisa juga variasinya dibuat seperti ini modelnya. Karena trennya sekarang itu. Mohon maaf ya dalam tanda kutip suka ngerjain peserta ujian. Tapi biasanya tricky saja. Panjangnya berapa ini Yosio? 4,2 ya. Oke betul 4,2. 4,2. Sentimeter ya. Lebarnya berapa? 3,5. 1,2,3 oke. 3,5 sentimeter. Ya. Seperti ini. Nah ini juga harus hati-hati. Berarti kalau ada soal seperti ini kita benar-benar fix harus dihitung. Kalau dihitung jadi berapa Yosio? 4,2 x 3,5. 1,4,7. Oke 1,4,7. 14,7 ya? Berarti ya? Nah gitu. Iya. Tidak ada opsi lain. Sebenarnya kalau ini kita berdasarkan angka penting. Maka ini menjadi 2 angka penting. Ini berarti 2 angka penting. Maka hasil perkaliannya berapa angka penting Yosio? Kalau 2 angka penting dikali 2 angka penting. Maka hasilnya menjadi hasil perkalian sesuai jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi hasil perkalian memiliki 2 angka penting. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 3,21 dikali 0,5. Hasilnya berapa angka penting Yosio? 3,21 berapa angka penting ini? 3 ya? Kalau 0,5 berapa angka penting? 2. 1. 0 bukan angka penting. Hati-hati. 3 angka penting dikali 1 angka penting. Maka hasilnya menjadi 1 angka penting. Jadi ambil yang paling kecil. Gitu ya. Jadi terkadang kalau soalnya seperti ini ya mau nggak mau kita ambil yang terbaik gitu. Ya berarti 14,7. Ya tetapi kalau pola jawabannya misalkan ada 10. Opsi A kemudian opsi B nya 15. Opsi C nya 14,7. Opsi D nya 14,7. 0 maka yang diambil adalah yang 15. Gitu ya. Gitu gitu. Oke. Terima kasih Yosio. Berikutnya ada Tiara. Tiara apakah ada suaranya? Ada Pak. Ya sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sudah ada. Oke. Jadi itu beberapa variasi dari soal terkait dengan pengukuran. Ya. Terkait dengan pengukuran. Silakan yang lain. Apakah ada pertanyaan? Ya. Berikutnya ada Safi. Safi apakah ada suaranya? Ada Pak. Oke. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Nggak. Baik terima kasih. Bapak saya mau nanya. Ya silakan. Kalau misalnya 1,05 itu berarti 3 atau 2 angka penting? 1,05 berarti 3 angka penting. Berarti 0 nggak dianggup kalau dia paling depan aja ya Pak? Iya betul. Kalau 0,02 maka 1 angka penting. Tapi kalau 0,200 berarti 3 angka penting. Karena angka belakang ini 0 kenapa harus dituliskan? Padahal kalau dia bukan angka penting kita cukup menuliskannya 0,2. Gitu. Iya Pak. Ya gitu. Ya itu dia. Oke. Sekarang misalkan. Nah. Misalkan. Satu logam ini luasnya 14,7 cm. Oke. Kembali ke Sena. Kalau ada 2 pelat logam berarti luasnya berapa Sena? Kalau 1 pelat logam 14,7. Kalau ada 2 berarti luasnya berapa? 2 x 14,7. Iya. 2 x 14,7. Nilainya berapa? 29,4. Oke. 29,4. Eh. 4. 29,4. Apakah ini dituliskan sesuai angka penting? 2 berapa angka penting? 1. 1. Kalau di sini? 3. 3. Berarti hasilnya? Hasilnya harusnya 1 ya Pak. Khusus karena ini perkalian. Sebenarnya ini angka pasti loh. Mau ditulis 2. Atau 2,0. Atau 2,00 juga bisa. Karena ini angka pasti. Gitu. Jadi pasti 2. Tidak mungkin 2,05. Tidak mungkin 2,1. Gitu ya. Jadi sederhananya kalau ada 2 pelat. Sebenarnya 14,7 ditambah 14,7 gitu. Jadi tetap mengikuti. Jadi hasilnya benar 3 angka penting. Jadi yang 2 kalinya ini dihiraukan angka pentingnya. Kira-kira gitu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Sienna? Tidak Pak. Oke. Misalnya pola-pola seperti ini. Oke silahkan yang lain. Apakah ada pertanyaan? Nah itu terkait dengan pengukuran ya. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke vektor. Yang pasti sih penggunaan rumus-rumus itu mungkin akan diminimalisir ya. Kamu cukup menganalisa saja. Yang pasti soalnya itu tricky. Sebenarnya sederhana. Misalkan yang berikutnya tentang vektor nih. Misalkan seperti ini. Rijal. Jal. Apakah ada suaranya Jal? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke siap. Lagi ngemut apa Jal? Lagi sarapan Mbak. Ya. Tidak ngajak-ngajak. Ya minimal gambarnya saja dia Jal. Di share Jal. Oke. Ditelen dulu Jal. Kalau sudah dibantu dibaca nih soalnya. Bila satu kotak setara dengan satu N. Maka besar resultan dari kedua vektor berikut adalah. Oke. Ngerjainnya gimana nih Jal? Gimana ya? Masih ingat gak? Oke. Ya ini mulainya dari 0,0. Oke mungkin kita mungkin ingat rumus vektor ya. Jadi ada F resultan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 kos alfa. Alfa nya yang mana? Masih ingat Jal rumus ini? Oke. Kayaknya kalau ketemu gini langsung jangan lock out dulu Jal. Kenapa? Ya. Rumus ini hafal gak Jal? Apal setengah-setengah. Waduh. Kalau yang setengah-setengah berarti harus ubah cara lain. Mendingan gak usah dihafal Jal. Kenapa? Ya kalau setengah-setengah mah mendingan gak usah. Kita harus full. Iya emang. Jadi cari cara lain Jal. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau ini koordinatnya berapa Jal? Di sini. Kenapa? Koordinatnya berapa kalau di sini nih? Titik sini. Vektor F1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koordinatnya berapa nih di sini? X, Y. F1 mengarahkan kita ke koordinatnya berapa? X, Y. X-nya berapa Jal? 7 ya. Y-nya? Sumbu Y ini. Sini. 0. Oke. Sampai sini bisa dipahami Jal? Iya. Nah. Sekarang kalau F2-nya berapa Jal? Koordinatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X-nya 5 ya? Y-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Sampai di sini. Apakah ada pertanyaan Jal? Ada Pak. Next Pak. Next ya. Nah selanjutnya. Kita jumlahkan. Ya jadi kalau ada seperti ini. Maka 7, 0, 5, 5. Koordinatnya kita jumlahkan. Oke. Dibantu Vina deh, Vin. Vin. 7 tambah 5 berapa, Vin? 12. 12. 0 tambah 5 berapa? 5. 5. Maka kita cukup Pitagoras saja, Vin. 12 kuadra tambah 5 kuadra. Berapa, Vin? Jadinya. Ini biasanya triple Pitagoras. Oh ini triple ya. Harusnya tulisannya. 13. Nah mantap Jal. Ngitungnya gimana Jal? Gak tahu Pak. Wah itu dia tuh. Itulah rahmat Allah SWT. Amin. Allah. Pitagoras. Nah betul loh. 13. Ya seperti itu ya. Jadi memang soalnya itu dibuat dengan model yang sederhana biasanya. Oke terima kasih Jal. Terima kasih Vina. Silahkan yang lain. Apakah ada pertanyaan? Next. Ya. Next soal. Next pertanyaan. Pertanyaan atau next apa? Seharusnya di sini dikasih tombol ya. Ada next question. Bisa juga next audience. Next person. Kita sama. Oke silahkan yang lain. Apakah ada pertanyaan? Ini kurang rame nih kalau gak sambil diskusi nih. Ada tongka. Tongka apakah ada suaranya? Ada Pak. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada Pak Zubri. Masya Allah. Mantap. Gitu. Variasi lain. Ini gak ada. Ya. Nah ini aja. Ya jadi yang simple-simple aja. Ya. Nah itu soal terkait dengan vektor ya. Soal vektor itu. Nah kalau yang gini. Kecil kemungkinan ya. Karena ini agak repot. Kalian harus menyelesaikan 45 soal. Kemungkinan sih seperti ini. Ya. Yang simple-simple aja. Jadi vektornya itu perpindahan. Ada siapa lagi nih? Ada jeda. Ara. Apakah ada suaranya? Ya Pak. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Enggak Pak. Oke. Oke. Nah itu tadi terkait soal dengan pengukuran. Kemudian yang berikutnya adalah soal tentang vektor. Pak Zubri. Ya. Itu layarnya abu-abu doang. Layarnya abu-abu doang? Iya. Nah ini dia. Ya. Factor. Ya. Oke. Sebentar ya. Saya coba lihat dulu. Ini. 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 Terima kasih. Terima kasih. Pengukuran, kemudian ada sektor, kemungkinan modelnya seperti ini. Ini mungkin tidak terlalu rumit seperti ini ya. Satu lagi. Atau terkadang berikutnya ya kita masuk ke kinematika. Kinematika ini berarti gerak lurus GLB atau GLBB. Mungkin simple saja. Contoh konsep. Berikutnya ada Danis. Danis apakah ada suaranya? Iya Pak. Silahkan dibaca Danis soal berikutnya. Gambar berikut adalah grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah bis yang melgerak ke arah logol dari grafik bis memiliki kepercepatan terbesar saat. Oke. Percepatan terbesar. Jadi percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi dari sini kita memiliki gerak GLB dan GLBB. GLBB. Kalau GLB apa, Danis? Gelak lurus beraturan. Oke. Beraturan. Kalau gelak lurus beraturan. Bedanya apa dengan yang GLBB? Yang berubah, Pak. Berubah beraturan. Oke. Ini berubah beraturan. Yang berubah apanya? Geraknya, Pak. Oke. Gerak identik dengan kecepatan. Kecepatan, Pak. Nah, jadi sederhananya kalau di sini GLB beraturan. Artinya kecepatan tetap. Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan. Berarti percepatan tetap. Kita bisa lihat kiri-kirinya. Kalau kecepatan tetap, berarti grafik kecepatan terhadap waktu mendatar ya. Mendatar. Ya mungkin di sini ada sesaat. Mungkin di sini bisa juga dibilang sesaat GLB. Gitu. Di C. Mendatar nih. Nah, kalau di antara A, B, C, D, E. Mana yang termasuk GLBB, Danis? Ciri-cirinya apa? Yang B bukan juga. Ya, betul. Ini GLBB. Ada lagi tidak? Yang D juga ya? Betul. GLBB. Tahunya dari mana, Danis? Karena pas nanjak tuh butuh kecepatannya lebih tinggi. Kalau pas turun, kecepatannya... Ya, jadi sebenarnya ini tidak identik dengan lintasan ya, naik atau turun. Memang kebetulan saat di B, kecepatannya bertambah. Jadi kalau grafik GLBB, dia garis lurus. Jadi ciri-cirinya miring dan lurus. Garis lurus, tapi miring. Nah, ini GLBB ini juga sama. Gitu ya. Nah, kalau GLBB sebenarnya garis lurus. Tapi dia harus horizontal. Horizontal. Nah, gitu. Kira-kira. Ini sebenarnya lurus sesaat. Maka yang terbesar bagaimana? Percepatan terbesar. Cari yang paling curam. Yang paling curam yang mana? Danis, A, B atau D? Curam. Yang paling miring? Paling miring yang... Yang B, Pak. Iya. Berarti ini percepatan terbesar. Percepatan terbesar. Jadi memang terkadang ada beberapa... kendala ya. Jadi memang soal-soal seperti ini bisa dibilang. Ya, kadang mudah, kadang sulit. Kadang suka menjebak gitu ya. Terutama dalam hal-hal yang konsep. Gitu. Tapi kalau kita... Sama seperti psikotest gitu kan. Soal mudah. Tapi kalau dipikirkan akan menjadi... Rumit gitu. Tapi sebenarnya sederhana. Jadi konsepnya kalau kamu nanti ditanya GLB... ...atau kecepatan tetap... ...maka... ...grafiknya itu garis lurus horizontal. Kalau GLBB berarti grafiknya... ...miring tetapi garis lurus. Nah, gitu. Karena coverage yang kita pelajari adalah GLB dan GLBB. Next, mungkin... ...kalian akan mempelajari yang posisi melengkung seperti ini. Gitu. Ya, kalau ini berarti... ...percepatan bertambah. Bertambah. Tapi kita tidak pelajari di sini. Gitu. Ya, ini percepatannya bertambah. Oke. Danis sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak apa. Alhamdulillah. Oke. Ya. Nah, itu tadi terkait dengan... ...soal ini. Oke. Bentar. Saya coba cek lagi. Kemudian... ...nah, ini berikutnya jarak ya. Oke. Kita lihat. Adam. Ada suaranya, Adam. Oke, siap, Adam. Kita lanjut ya, Adam. Oke. Oke, jadi yang terkait dengan GLB-GLBB nanti ada grafik. Kamu menentukan... ...mana yang GLB, mana yang GLBB. Atau mungkin... ...menentukan mana yang percepatan terbesar, terkecil. Gitu ya. Berikutnya. Nah. Berikutnya jarak. Silakan dibantu, Adam. Soalnya dibaca. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu untuk mobil yang bergerak lurus. Berikut. Yap. Jarak yang ditempuh mobil saat bergerak dengan kecepatan tetap adalah... Oke. Kecepatan tetap tadi istilahnya apa, Adam? Gila. Gila, apa? GLB ya? GLBB. GLB. GLB. Kalau GLBB, percepatan tetap. Oke, di antara grafik ini, mana yang GLB, Adam? Dari detik keberapa sampai keberapa? 15 ke 25. Iya, dari 15 ke 25. Mantap. Tahu dari mana? Ini lurus. Ya, mendatar. Tapi kan ini lurus juga, Adam. Oh, itu. Tapi kan naik, Pak. Oke. Berarti ini namanya GLBB. BB. Tidak hanya naik, turun juga GLBB. Maka ini GLB. Terakhir, Adam. Bagaimana mencari jaraknya, Adam? Jarak apa? Nih, jarak yang ditempuh mobil saat bergerak dengan kecepatan tetap? Kecepatan kali waktu ya? Ah, betul. S sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa, Adam? 250. Oke. Ada yang menyebut 250. Benar nggak, nih? Kecepatannya berapa, Tongka? Nih. Nih dia. 10? 10. Jadi 10. Waktunya berapa lama, Tongka? Dari 15 sampai 25. 10. 15, ah, betul. 10. 100 berarti. Ya. Jadi sederhananya, kalau kecepatan itu V10, ini kan sama seperti tinggi ya? Waktu berarti lebar. Nah. Jadi kalian bisa ingat ini. Maka, jarak itu adalah luas ya? Oke. Jadi S sama dengan luas. Luas apa? Luas di bawah kurva. Kecepatan terhadap waktu. Oke. Ya. Kecepatan terhadap waktu. Terima kasih, Tongka. Terima kasih, Adam. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Nah, gitu. Ya. Jadi itu adalah beberapa soal-soal terkait GLB dan GLBB. Ya. Bisa jadi nanti akan ada soal terkait perpaduan antara GLB dengan GLBB. Oke. Sementara dipahami dulu dari grafiknya. Mana yang GLB, mana yang GLBB. kemudian bagaimana mencari jarak. Kalau nanti yang ditanyakan jarak, misalkan Misalkan ditanya jarak selama 10 detik pertama. Oke. Ya. Jarak 10 detik pertama misalkan. Sudah siapa di sini? Ada A-nya. A-nya, apakah ada suaranya? Ada, Pak. Ya. Kalau ditanya, berapa jarak selama 10 detik pertama? Berarti 10 detik pertama itu dari berapa ke berapa, A-nya? 20. 10 detik pertama. Hah? 10 detik pertama. Ya. Dari 0 sampai 10. Berarti ini bangunnya apa ini? Di bawah kurva. Segi panjang. Segi 3. Oh. Ya. Segi 3. Berarti luasnya berapa tuh? Berapa, Pak? Alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa nih dari sini ke sini? Dari 0 10. Tingginya? 20. 20. Jadi 10 kali 20 per 2. ini coret 10 100. Jadi hasilnya sama. Kebetulan ya hasilnya sama. Ya. Nah seperti itu. Nah ini adalah contoh gerak apa ya kinematika ya tentang GLB dan GLBB. Oke silahkan yang lain. Apakah ada pertanyaan? Ada siapa lagi nih? Ada Safi. Safi apakah ada suaranya? Iya, Pak. Ya apakah ada pertanyaan di soal ini? Alhamdulillah enggak, Pak. oke ya 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 oke berikutnya kita lihat sebentar ya ein oke oke ya oke oke ya oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, berikutnya ada... Safi, apakah bisa dibantu dibaca nih soal berikutnya? Ya, Pak. Ya, bisa dibantu dibaca soalnya? Sebuah pesawat yang sedang terbangun datar dengan tutupan, Pak. Oke, sebentar ya. Ya, sudah. Dengan kelajuan 300 meter per second pada ketinggian 80 meter menjatuhkan paket pembantuan. Paket tersebut tepat mencapai sasaran penerima paket pada jarak mendata adalah... Oke. Kalau ini gerak apa namanya ini? Apakah GLB atau GLBB? Atau apakah ada gerak lain? Yang pertama ini adalah perpaduan antara GLB dan GLBB. Yaitu gerak parabola. Ya, jadi ini namanya gerak parabola. Parabola. Kecepatan awal 300 M per S. Gitu kan. V sama dengan 300 M per S. Ya, ini misalkan kita namakan kecepatan horizontal. Maka saat paketnya nanti dilepaskan, maka paket ini sampai di bawah juga dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatan horizontalnya. Oke, sampai di sini Safi. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Jadi akan sampai di posisi penerima paket dengan kecepatan horizontal yang sama. Nah, sehingga kita bisa mencari jarak X. X ini adalah jarak. Berarti jarak X sama dengan, rumusnya apa Safi? V dikali T. Karena X ini jarak horizontal, maka VX-nya dikali T. Oh, kita tidak punya T nih. Nah. Nah. Bagaimana mencari T? Bagaimana mencari T? Bagaimana mencari T? Maka T bisa dicari dari gerak vertikal. Karena paket ini dilepaskan dari pesawat dari ketinggian 80 meter, maka paket ini akan mengalami percepatan kebawah. Nah. Yaitu percepatan gravitasi. 10 M per S kuadrat. Ya. Gitu. Maka sampai di bawah kita bisa gunakan T-nya. Sama dengan akar 2 H per G. Gitu. Ya. Jadi ini dapat dari rumus VT kuadrat. Sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Seperti ini. Kemudian ada satu lagi. S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Dan yang terakhir VT sama dengan V0 plus AT. Nah ini adalah persamaan GLBB. Kita tinggal pilih saja. Maka yang ada variabelnya di sini jarak. Ya. Jarak H. Kalau dari persamaan GLBB maka H sama dengan S. A sama dengan percepatan gravitasi G. Nah. Karena ini gerak jatuh bebas. Maka kecepatan paket dalam arah vertikal sama dengan 0. Gitu ya. Sorry. M per S. Ya. Jadi V0-nya sama dengan 0. Maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Gitu. Gitu. Jadi kalau kita ganti S-nya menjadi H. V0-nya 0. Ditambah setengah GT kuadrat. Maka kalau kita pindah ke sana 2H per G. Sama dengan T kuadrat. Maka kita dapatkan T 2H per G. Gitu. Jadi bisa langsung. Nah dari sini H-nya itu 80. Berarti akar 2 kali 80 per G. Nah G-nya 10 ya. Masukin. Bisa dibantu dihitung Safi hasilnya berapa? Akar 16. Ya akar 16 berapa? 4. 4. Masya Allah. Kita tinggal ganti 4 di sini ya. Ya. Jadi berapa hasilnya? 1, 2, 6. Oke mantap. Jadi cara mencari T dengan rumus. T sama dengan 2H per G. Akar. Ya. Jadi langkah pertama kamu kerjakan ini dulu. Bisa. Langkah kedua mengerjakan. Nah gitu. Oke. Itu dia. Ya ini soal terkait dengan gerak ya. Ada gerak. gitu. Oke. Sebentar ada satu lagi. Jadi nanti ada GLB. GLBB. Kemudian gerak parabola. Dan yang terakhir kalau digerak itu adalah gerak melingkar. Ya. Mungkin satu lagi gerak melingkar ya. Oke. Silahkan. Bila ada yang ingin ditanyakan. Di soal terkait gerak ini. Hmm. Putri soal. UUAS berapa soal Pak? 45. Waktunya 2 jam Pak Waktunya 2 jam Ya Tapi kan ngerjainya di rumah Jeher ya Jadi kamu bebas ngapain aja ya Iya sih di rumah Pak Bisa sambil duduk, bisa sambil senderan gitu ya Iya Pak Silahkan Ada pertanyaan Oke Nah Satu lagi Terkait dengan gerak yaitu gerak melingkar Ya Gerak melingkar Nah ini dia, ini satu lagi nih Gerak melingkarnya seperti apa Gerak melingkar Wah ini tanggung nih Nomor 9 9 nomor berarti Oke Satu lagi Jeher Apakah bisa dibantu dibaca soalnya Atasnya ketutupan Oke Siap Pada susunan Roda-roda berikut Jari-jari roda A, B, dan C Berturut-turut 24 cm, 4 cm, dan 20 cm Jika Jika laju linier roda C adalah 15 cm per second Maka laju linier roda A adalah Oke Ya modelnya seperti ini Mungkin ada 3 roda Ya Oke Jari-jari A, B, C Jadi yang A ini 24 cm Nah kita tuliskan saja 24 cm Kalau yang B 4 ya Iya Pak 4 cm Yang C 20 cm Oke Yang C 20 cm Nah posisi yang 4 saya ganti Tidak di sini Kayaknya kurang ini ya Kalau warna ini ya Iya Pak Merah Ah merah Kamu senang warna merah ya Betul 4 cm Nah dari sini diketahui Roda C 15 cm per second Laju linier Maka di sini VC ya VC sama dengan 15 cm per second Laju linier roda A yang ditanya VA Nah bagaimana mencari ini Variable di C kita mau cari variable di A Gitu Berarti Karena si A tidak berhubungan dengan C secara langsung B Maka kita ke B dulu Nah jadi mulainya dari B ya Oke Jadi C dan B Seporos Kalau Seporos berarti yang sama apanya nih Kecepatan Omega C sama dengan Omega B Jadi kecepatan sudut VC per RC Sama dengan VB per RB Oke kita masukin sekarang 15 VC nya 15 RC nya 20 20 Sama dengan VB nya dicari Belum tahu X 4 Berapa nih Bagi 5 Ini 3 4 ya Nah ini 4 nya habis ya Iya Nah berarti VB sama dengan 3 cm per second Gitu Oke sampai disini apakah ada pertanyaan Nah Kita lanjut ya Kita mencari VA Nah A dengan B Diubungkan dengan tali ya Gitu Ya jadi kalau ini Tadi C dengan B Sekarang VA Roda A dan B A dan B Setali Kalau setali yang sama apanya VA Sama dengan VB 3 cm per second Oke kira-kira gitu Sudah Pak Sudah Selesai Jadi biasanya 3 roda ya Kalau kamu kurang beruntung ya Dapet 4 roda Kalau 4 gimana Pak Kalau kamu beruntung Tidak ada rodanya Iya Pak Mantap Kalau gak ada rodanya Berarti gak ada soalnya Oke Tapi ada Soal-soal ini Soal ini selalu ada Karena Satu lagi hubungannya apa Jeher Selain setali dan seporos Ada satu hubungan lagi Bukan hubungan yang Hubungan yang Bukan yang ketiga ya Ini Satu hubungan aja Bersinggungan Nah Kalau bersinggungan yang sama apa Misalkan disini R1 Disini R2 Berarti yang sama V1 Bersinggungan 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 Itu saja Jadi Itu formulanya Dan satu lagi yang perlu diingat Bahwa Omega sama dengan V per R Di Omega Sama dengan V per R Atau V sama dengan Omega R Itu saja Ya Omega itu Kecepatan sudut Iya Kecepatan sudut Oke silahkan Bila ada lagi Yang ingin ditanyakan Oke Tidak Pak Jadi mudah-mudahan Internetnya Lancar Berikutnya Kita masih ada Satu pertemuan Di hari Jumat Ya mungkin jam terakhir Ya Mungkin Akan saya arahkan Langsung Ke kisi-kisi saja Jadi Variasinya Tidak banyak ya Supaya nanti Kalian bisa lebih Fokus di sana Dan sekali lagi Bila nanti ada Waktu luang Tetap kalian Baca-baca lagi Tentang variasi Gitu Ya Karena Saat ujian Kita akan berlatih Bagaimana menghadapi Problematika Yang akan Kita alami Dalam kehidupan Sehari-hari Ya Bukan berharap Kita mendapat problem Tetapi Kita menjadi lebih tangguh Oke silahkan Apakah ada pertanyaan Sejauh ini Enggak Pak Oke baik Mungkin itu saja Sesi kita kali ini Kita akan ketemu lagi Hari Jumat Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah 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 Makasih Pak Makasih Pak Sampai 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 Sampai